4 pemain arema fc secara resmi telah mendapatkan panggilan dari timnas indonesia selanjutnya mereka akan melakukan pemusatan latihan di bali mulai 19 hingga 28 januari mendatang media officer arema fc sudar maji mengatakan keempat pemain yang dipanggil timnas antara lain dedy setiawan rizki dui febrianto muhammad rafli dan ahmad figo satu pemain yang termasuk dibutan musim ini yaitu ahmad figo yang merupakan hasil binaan akademi arema kata sudar maji dalam keterangan tertulis terkait menit bermain figo sendiri mendapatkan kepercayaan besar saat arema fc menghadapi psce semarang pada 17 januari 2022 dia bermain sejak menit pertama dengan menunjukkan agresivitas tinggi di posisinya sebagai back kanan menurut sudar maji figo terbukti tangguh dalam membantu pertahanan tim singwaedan bahkan figo juga beberapa kali melakukan kontribusi saat arema fc melakukan skema penyerangan selanjutnya figo baru digantikan oleh genta alparedo pada menit ke 70 sudar maji tak menampik saat ini arema fc masih banyak di uni pemain muda menurut dia semua mendapatkan kesempatan bermain yang sama asal menunjukkan semangat dan juga kerja keras agar mendapatkan kepercayaan pelatih jelasnya sudar maji berharap pemanggilan tim nasi ini bisa menjadi motivasi bagi pemain lain dalam hal ini agar pemain lain bisa terus memberikan kemampuan terbaik kepada tim pada pemusatan latihan yang diadakan di Bali tersebut tim nasi Indonesia juga dijadwalkan melakukan pertandingan uji coba melawan Timor Leste uji coba rencananya akan berlangsung pada tanggal 24 Januari dan 27 Januari 2022